Pemirsa yang budiman, polisi membantah adanya berita penembakan di rumah dinas kabar eskrim Polri Komjen Agus Ardianto. Kabar penembakan itu berhembus sesudah mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dibawa ke Mako Brimob, Kelapa II, Depok. Sudah saya cek, tidak benar kabar itu. Ujar Kadif Kumas Polri Irjen Deddy Prasetyo melalui keterangan tertulis, Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022. Kabar itu beredar minggu pagi. Polisi menegaskan kabar penembakan itu tidak benar. Sebelumnya, Verdi Sambo diduga melanggar etik terkait pengelolaan tempat kejadian perkara atau TKP penembakan di rumah dinasnya. Sepuluh orang telah dimintai keterangan terkait tuduhan itu. Sudah memeriksa kurang lebih sepuluh saksi dan beberapa bukti. Tutur Kadif Kumas Polri Irjen Deddy Prasetyo di Jakarta, Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022. Deddy enggan memerinci lebih lanjut para saksi yang dimintai keterangan terkait kelakuan Verdi Sambo ini. Polisi mengeklaim sudah mengantongi bukti terkait dugaan pelanggaran etik Sambo. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk beri masukan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!